Eh, selamat datang di konten Mas Saibah, ngorong santai, Saibigibah ya Nabi aja gak kuliah, bisa jadi nabi Eh, gue mau pening Cokor Asik Oke, welcome back to my channel, M.I.C.E Yo, what's up, welcome back with me Selamat datang di channel gue, Fajar Tadi And then you can call me di Welcome back to my channel, Dan Gue lagi kedatangan Gue lagi kedatangan tamu sih By the way Ini, gue lagi sama kenalan gue yang gue gak temen Karena gak semua ini cuy Gak semua kenalan gue gak temen Ini by the way banget nih Ini gue hitam banget anjing Ini, kali ini gue mau konten Sama temen gue Nama lo siapa sih? Enggak, sumpah, gue lupa Nama asli? Nama asli Muhammad Indra Ariski Oh, Muhammad Indra Ariski Jadi dia temen kampus gue dulu Lo dicabut Karena satu dan lain hal ya Gak usah kuliah guys Setinggi apapun pendidikan lo Kalau emang takdir lo bukan disitu Ya gak bakal kesitu, men Iya enggak, tadi maksud lo aban nih Apaan tuh? Gak usah kuliah Lo gak menghargai orang-orang yang kuliah Lo gak boleh gitu Gak gak harga Gak cuman? Belajar dari pengalaman Kuliah kan juga pengalaman Kalau kata pangrok jalanan Sebenernya penting gak penting sih Ya semuanya tuh ada Positif-negatifnya ya kan Tergantung kita gimana Kalau pemikiran kita negatif terus Kayak kita-kitanya bego ya bego aja Bener gak? Apalagi kayak zaman sekarang Kuliah online Oke Bayaran tetep jalan Ilmu jarang ada yang masuk Oke Iya Itu bener sih Itu relate Itu relate juga mbak gue Gimana lo gak bisa Gak bisa beri Apa gak bisa ngasih tau Jangan kuliah Kalau gitu kenapa lo gak bilang ke Wih jangan sekolah ya SMP tuh gak bener Sampai kalau orang-orang aja Gak gitu Kan nanti orang yang bilang Kayak wah gak baik nih Membodoh-bodohi Gitu minta Tapi kan banyak juga konten-konten Yang misalnya pembodohan Nah komik kan emang begitu Pembodohan Iya lagi Masuk kan Konten dilakukan Dan dibuat Oleh orang yang Sadar Kalau itu sebenernya bodoh Tapi dia lakukan Karena kan balik lagi Mungkin dia mencari viewers Dia mencari like Cuan Cuan Apapun Usahanya Cuan Nambah tujuan Ini mana Gak disponsor Gak disponsor ya guys Ini buat Apa senamanya CEO Tep ucuk Indofood atau Mayora Oke Lu bisa kontak di link Di bawah ya Bisa kontak Kita marketing yang keren Bisa lebih bicarakan baik-baik Iya Lu bisa negol antara Mbak Kita kirim lewat email Tapi Kemarin Lu kayaknya ini Kalau gak salah Ingat Itu Lu Pernah Berantem gak sih Emang Si Si ini Apa Japer Japer Gue pernah Gue pernah Ini Ini Pernah Iso Gitu Wih Si Asmit Berantem Tema Japer Gue gak tau ya Gue cuma nanya aja nih Gue gak tau Gue Gue main Korang aja Jarang Oke Yang ada ya Temen Yang rumah gue Bukan gue Yang Yang terlihat temen Berarti lo gak Gak nyambing orang Gue Orangnya tuh Bosi banget ya Iya Cooper lah Bisa dikatakan Cooper banget Cooper banget Betul Cooper itu mesti Kurang perhatian Kurang perhatian Gak Gue gak tau Gak Selesai Kurang pergaulan Oh Yang memang lo gak Jadi Jangan Jangan Pikir gue banyak Konflik Gue gak banyak Konflik Jadi gue berantem Sama japer Itu cuman Pengalian Isu Jadi itu Gak bener Itu Gak bener Gimana nih Ini sebenernya Podcastnya belum dimulai Sumpah Gue gak tau Ini mau Dibawa kemana Ini lagi Diri tema Guys Bingung Gimana caranya Supaya jadi Dedy Corbusier Cara bicaranya Cara public speaking Keren gitu kan Kayak om Dedy Atau kayak Picky-Picks Gitu kan Mengalir Geras Seperti Hujan Tautor banjir Gak gini Ini kan konten gue Namanya Nggak usah Emban ya Nih Jujur Gue gak Awal tadi Gue udah punya Konsep Apa yang Mau diobrol Karena Udah terlanjur Mungkin ketemunya Lu Jadi diobrol Semua Tanpa ada Kamera Jadi gue gak ada Bahan lagi By the way Di balik ini Tadi ada cerita Gue udah Ngoblo udah Sekitar 2 jam 3 jam Sebenernya Konten yang Mau gue konten Sekarang Tapi udah Dibogolin Jadi gue Bingung Mau konten apa Kan gak mungkin Kita ceritain Dua kali kan Gak asyik Gak asyik juga Kayak misalkan Kita balik Kesama mantan Gak mungkin guys Permain karet Udah jatuh Udah kita cobainnya Dipungut lakin Gak mungkin Soalnya kan Kalau misalkan Diserita 2 kali Kureng Kayak misalkan Gue emang lagi Cium Gue lagi Setelah Itu menggil pet Bukan gue Yang ngomong Gil pet ya Kan jadi Gak dapet Tadi juga Kalau misalkan Diseritin Siapa Gil pet Oh gak terkenal Gak ada yang tau Gil pet siapa Gil pet Begitu Jadi menurut lo Apa nih yang harus Dibahas nih Karena gini Matt Gue bukan Seorang konten Kreator yang Bener-bener Gue mau ketemu ini Gue bahas gini Karena itu baru cuma Ketika ketemu Pasti udah langsung dibahas Gak ada kamera Itu pasti udah langsung dibahas Sulit Jadi gue konten kreator Yang membuat konten Nosaiba Itu sebenarnya tuh Pengen Beri tantamu gue tuh Atau gak orang yang Ngobrol sama gue tuh Dia yang pengen Apa yang pengen Ngobrolin sama dia Gue ntar gue Paling palit Jadi Apa yang lo pengen Ngobrolin Kalau gue Begitu Begitu Kesannya Kalau gue pengen berbagi Sesuatu yang Orang lain Orang lain itu Harus tahu Dan Bisa jadi pembelajaran Buat gue juga Kedepannya Buat kalian juga Gue pengen gitu Bukan bermaksud Menggurui Atau si paling Berpengalaman Atau si paling Ngerti kehidupan Gue pengen mencibati Kenapa sih Orang kayak Si paling ini Si Apa Itu tren dari mana Oh ngerti itu Itu tren dari mana Kayak Eh Mbak Dopenya jatoh Oh Saya lagi denger Sikobagi duo Apa sih Gak apa sih Itu konten apa sih By the way Ya itu Kan harusnya gini Kita kan baru di Apa Dunia perkontenan Iya dunia perkonten Di dunia media Kita kan baru ya Baru banget Cuman gue udah nge-youtube Sebenernya lama Cuman baru aktif Kayak sekarang Karena baru ada ketemu Orang kayak dia nih Malas nge-ditnya Baru ketemu orang kayak dia nih Ibaratkan Kenalan Gue yang banget temen Bukan Bukan berarti Bukan berarti Yang disona tuh Itu gak Enggak gue anggap temen Bukan gitu Cuman Ini Di baik layar Ya wajar lah men Penuh dengan drama Kadang manusia itu Emang udah suka Mendramatisir Kadang sih Gue kayak ngobrol Sebenernya gimana Abis Abis dulu Sama Eh anjing Dengar Gak mau kayak gitu Cok Dikonin gue Tidak ada yang disensor ya Enggak 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 Iya gue gak seki Gue gak seki Itu udah gak kate-katekan tuh Yang saatnya sih enggak Bukannya Gak mengkontekan Rasa buat ngechat sih Pengen Cepin tuh pengen Oh berarti lu pengen kayak Mau balik lagi deh Ke masa-masa gak Masih kontekan Kelomponan gitu ya Teleponan sih gak pernah Tadi kata lu Balik ini pernah Sesekali Sesekali Berarti pernah dong Berapa menit Setelah kita sesi Abis bermain Dia bareng gitu Gue juga mungkin Kalau misalkan Tidak diperkenalkan Oleh gilpet Gilang oleh gilang Oh gilang Gue gak bakal kayak gini Oh berarti gilpet beda lagi Beda lagi Beda lagi Eh Ya beda lagi Ya beda lagi ya Terus Tapi lu Kesel gak sih kayak Wah gue kesel banget Kok gitu gitu ya Maksud gue Ada gak kepengen kayak Wey Aji ngomong kayak Ada Rasa-rasanya gitu Ada Ya Ya udah Gue tuh orangnya Gak mau berdrama Gue orangnya gak mau konflik Ya udah Akhirnya gue Diem aja lah Gue lebih memilih Untuk menjadi diem Gak mau memperkeruh Suasana juga Toh Kalau diliat-liat juga ini kan Salah gue juga kan Kenapa bisa Bisa salah lo Kenapa lo beranggumen Terlalu berekspetasi tinggi Gue terlalu berekspetasi tinggi Sama Sesuatu hal yang emang Sebenernya gak bisa dimiliki Nah Gitu Yang harusnya gue tuh sadar Gue tuh sadar kalau misalkan Ini kedepannya gak bagus Buat gue Gitu loh Bakal berefek Jangka panjang Tapi gue tuh selalu Ngambil hal positif Dari sesuatu yang terjadi Kayak misalkan Patah hati ya Wajar Itu kan kalau misalkan Kayak gini Kurang aja namanya Gue gak ada Gue gak nyalahin dia Tapi Sangkut pautnya Mungkin kalau misalkan Tidak terjadi obrolan Kalau itu Sesuatu Kalau misalkan Bahasa dulunya tuh Ngacongblang Ngacongblang kan Jodoh-jodohin lah Kalau misalkan Bahasa bocah Tuh kayak awal tuh Dulu tuh Oh gue gak tau Tau Iya gak tau Gue masailah Gue jodohin Dijodohin Alpukat Jadi ini cu Sekarang dia jadi Cinta Laura Dulu kan bomba tuh Sekarang dia udah dicatok Sadis ya Yang bilangnya gitu Jaldi ya Yang bilangnya gitu Jaldi Gue gak ngerti ranahnya Demi Allah Gue cuma mau ngomong-ngomong Ayah sebenarnya By the way Gue cuma mau ngomong-ngomong Ayah Oh gudus gembel Kalau bahasa jawa Gudus gembel Gudus gembel Itu bukan setan ya Bukan Gudus gembel tuh kayak Gudus kan domba Gembel itu jelek anji Domba jelek Kirik Iya Kok lo katain lagi Ini obrolan kayak gini ya Di depan ayar Kalau misalkan di belakang ayar Masa di sebat anji Bahasa filsafat Hilmah Syariat Sampai nanya Tuhan tuh kemana Sampai nanya tuh Tuhan tuh bingung Makanya Tuhan gak turun Kalau Tuhan turun Sampai orang Ngomong assalamualaikum Jawabnya Terima kasih Nggak terus-terus Apa Lu mau ngobroin apa gitu Apa gitu Mungkin ada Keresahan Atau apa Nggak loh Masa ini tentunya Lu pasti gue edit sendiri Jadi kan ada efek ya Tapi ini kalau di washington keren Ini obrolan gini kan anji Iya Ini ada efek abis ini Gupet lapet login anji Kalau bahasa kehidupan ya Males lah ya Gak ada panjang banget lah Gak ada abisnya Gak ada abisnya Yang sering-sering jadi Dikalangan anak muda Tongkrongan ya maksud lu Eh manusia Eh serius Haji serius Gue jadi gila Belakangannya lu kayak Apa sih nama ya Hancurwat Setelah lagi Hancurnya Kalau dilih sih Gak terlalu Eh tapi sebelum Sebelum lanjut Apa yang lu mau Ngomongin Gue mau nanya Tanggapan lu nih Waktu pas Lu udah Gak Kontekan nih Sama Candika Si Si apa Petra itu kan Si ini Penyebabnya nih Iya Si penyebabnya ini Itu kan Nyanyarankan gue itu Dikanilah kontaknya Nah kalau misalkan waktu itu Gue lakuin Ada istilah teman-makan Teman keren Kalau orang bodoh Mungkin kayak mikir ya Si lu makan Apa sebenarnya ya Itu kan udah jadinya temen gue Nah kalau Dibakata Itu kan Diincer gue Nah kalau Incer juga Cuman Ini ya Maksud gue Apa tanggapan lu Ketika nanti Misalkan lu udah gak Berkontekan Terus kontaknya Sampai sekarang Tapi Pada saat itu Dia udah kesama gue Menurut lo Apa yang akan lu Keluarkan expressnya Ketika nanti Gue main kesini Gue tuh pahit banget sih Ya pasti Gue bakalan ngelakuin Hal yang sama Sama orang yang lagi Nonton ini Iya lu Yuu Begul Nih mukain nih Nih mukain nih Nonton ada ya Nih Itu Itu gimana tuh Maksud gue Apakah lu bakalan Wah anjing lu Atau gak kayak Udah gimana Gue diam aja Gue lebih ke-diam kayak misalkan Terima Karena gue gak mau ada Yang nangat per musuhan ya kan Maksud gue ya Terima aja Iya lah Kayak misalkan Pacarnya kayak itu loh Give way aja Untung-untungan ya kan Apalagi kayak gini nih Siapa cepat Dia dapat Kayak gitu Tapi kesannya kayak Tapi oh berarti Lu mempermasalahkan Akan hal itu ya Mempermasalahkan sih Sebenarnya ya Soalnya kan banyak nih Orang kayak misalkan Kalau gue pribadi Ketika gue deketin Cewek Terus Gak mulus Dan Ada orang yang Nyaranin Cewek itu Dan lu deketin Kalau gue Gak masalah Yang penting Lu masih Main sama gue Lu masih ngajakin gue main lah Iya Kalau gue Lu kan lebih Gamblang ya kan Gamblang Maksudnya apa Belak-belakang Oh iya Kalau gue gak Kalau gue lebih dipendang Udah lah Cukup gue ngerasain Orang lain gak perlu Tau gue kayak gimana Orang lain gak perlu Tau gue sedang apa Yang jelas Gue gak pengen kayak Konflik berkepanjangan Gitu loh Berarti lo gak mau Tapi yang jelas Gue cukup menyesali Seorang diri dari ini sih Soalnya jujur ya Sebelum-sebelum Kejadian ini Dengan wanita yang berbeda Tapi zodiaknya sama Itu gue sempet Baru bisa ngelupain dia Itu sebenarnya baru-baru ini Gue kuliah Cuma dua Dapat dua semester Dan di semester ketiga itu Gue baru bisa Benar-benar Melupain dia Dan gue suka sama dia itu Dari kelas 1 SMA Kelas 1 SMA Dan gue gak bakal ceritain Disini Gimana dikaritunya Gimana effort gue ke dia Tanpa ada yang feedback Tanpa Apa sih namanya ya Berarti lu kayak Sampaban ya sih Betul Jadi kayak soal Kayak bener-bener Ngemis banget Selamanya Tunggu kayak ngemis-ngemis banget Bentar-bentara Oke Si Azmed Butuh Apa Butuh laku sini Gue cuman Pikirnya Kalau misalkan dia itu Suka juga sama gue Dan gue berpikiran Seperti itu Gue cuman Pikirnya Kalau misalkan dia itu Suka juga sama gue Dan gue berpikiran Seperti itu Karena ada Something Karena ada sesuatu Yang kayak Kayaknya dia juga suka Suka deh sama gue Ngerti gak sih Dan gue tuh bukan Tipikal orang Kayak misalkan Dia walaupun gak suka sama gue Gue harus kerja Juga Kalau misalkan dia gak suka sama gue Yaudah kenapa Kalau misalkan gue pengen pergi Ya udah pergi Kalau misalkan Kirwi gue Ya kirwi gue Kan sama pergi Emang gitu ya Berarti lu Kayak yaudah Terima keadaan Dari apa yang terjadi ya Terima keadaan Dan itu Betul-betul Prosesnya panjang Prosesnya panjang banget Sampai Akhirnya gue punya Konten TikTok Ya kontennya nih Oh iya Nah Itu Sampai se Begitu banyak Yang followers Karena dia Gue mulai Tadi nyatuh Dengan konten PUBG Dengan konten random Wah awalnya Lu konten pocong Apa itu konten pocong Maksudnya asal aja Satu M lagi Dan itu awal Berdirinya TikTok Mas Asmen Lu Lu langsung bilang Gue kan Gue bisa nih Kayak pandang Dan akhirnya Beneran bisa guys Dan akhirnya Beneran bisa Jadi tidak ada yang tidak mungkin Di video ini Karena satu hal yang tidak mungkin Adalah ketidak mungkinan Itu sendiri Katar guys Contohnya gimana tuh Kan banyak nih yang nonton Ya masih bener yang nonton Tapi ya Mau gue aja Yang nonton Tapi yang nonton Katar-kata baik Pasti Pasti tau Pasti di upload kecil Pasti bakal ngodat Mungkin upload Misalnya di FB Upload lagi Upload lagi Gitu aja Ter FB gitu Nah Wah Jadi kembalilah Ke diri Eh Gitu kan Gue gak nyalahin wanita Gue cuman nyalahin Ini kesalahan Pure kesalahan gue sendiri Mungkin karena gue menurut looking Tapi kalau misalnya Kita membicarakan good looking Sebenarnya penting gak penting Tapi ketika Wanita sudah berbicara soal hati Itu tampang nomor sekian Tampang dulu itu nomor sekian Yang penting gak apa Duh Ada juga yang bilang Kayak gini Gue tuh terlalu pilih-pilih Soal cewek Gue pilih-pilih Cewek itu Ya emang harus pilih-pilih Kalau ibarat kata Ada dua permen yang udah dibuka Ada dua permen yang satu udah dibuka Satu belum dibuka Dan itu udah taklitannya Gue tanya sama lu pada Permen mana yang akan lu pilih Pasti permen yang Masih ada bungkusnya Karena kalau misalkan Permen yang udah terbuka Udah pasti dong Dia bakal di Kerubungin semut Dia bakal berdebu Atau mungkin rasanya juga bakalan hilang Jadi itu Alas sebut Masih yang bungkus dong Masih terjaga Gue gak pernah rusak Rasanya gue mau yang rusak Tapi gak mungkin lah Kalau lu Apa Gak pernah Rasanya Gitu Gak pernah Oh sama sekali gak pernah Sama sekali Gue masih suci Kenapa lu gak ngelakuin Masuk gue Pergaulan sekarang Ya Ini lah Udah merujuk Kesana gitu Jadi kalau Misalkan pacaran Dengan keadaan zaman sekarang Ya hal seperti itu wajar Wajar Yang dinamain pacaran Ya wajar Orang wajaran Eh orang wajaran Orang pacaran ya pasti ya Yang dilakuin Hal-hal pacaran Seperti itu Kalau misalkan gak seperti itu Ya gak usah pacaran Kayak misalkan Cuma janji-janji Bakal nikahin lah Ini Itulah Cuma janji Iya Pagi ayang sih ini Ada empor Iya nih Gue jadi ambil padang Lah Apa urusan Gue Cuma-cuma Janji Bilang gak nih Gue Nge-class Gue tuh jago Enggak anjing Babi Kagak ada Jago-jagonya Jadi pas gue SMA Apa sih Nggak Gue nih Salah satu Paya ada yang gue Ngetelnya juga Pas gue SMA Gue denger Kenal sama cewek Yang gue ceritain tadi Yang mana Yang tadi Oh buat bagusan Ya buat bagusan Dan itu Gue bener-bener Nunggu dia Selama kurang lebih Selama di SMA itu Gue bener-bener Suka sama dia Gue bener-bener Saya bertemu dia Cuman ya kayak gitu Akhirnya Semua berkata Ekspetasi gue itu Ternyata Menjadi realita Itu menjadi kenyataan Dan pada akhirnya Gue harus Menikraskan diri lagi Dan semua itu Butuh waktu Untuk melupakannya Nah Dan kejadian waktu SMA gue itu Terulang lagi Terulang lagi Saat ini Oh pas masuk kuliah Pas masuk kuliah Bahkan pas gue Udah keluar kuliah Yang harusnya Mungkin ya Gue kecahannya doang Yaudah lanjut-lanjut Harusnya mungkin gue Nggak penggal dia Mungkin harusnya Makanya gue bikin Di konten gue itu Kayak Senang bisa mengenalmu Tapi alangkah kebaiknya Jika tidak pernah Mengenalmu Sama sekali Gue tuh selalu bikin Kayak gitu Jadi ya Sedih friend Maksudnya Tapi lu ada gak sih Keinginan kayak Pengen punya kontrol Masa harus gue buka sih Enggak Enggak maksud gue Gini co Apa Pertanyaannya adalah Misalkan Satu kesempatan Untuk lu minta hadiah ke gue Dan gue juga pengen banget Minta hadiah ke lu Kita sama-sama punya kesempatan Buat minta hadiah Hadiah apa yang lu pengen Apa pengen Diberikan oleh gue Tapi itu yang Bener-bener Logika ya Yang Ya itu Apa Bisa lah dikasih gitu Duh 1 miliar Ya gak mungkin Itu gak mungkin Ya gak mungkin Harap aja mungkin Lah dia siapa Kita siapa sih bro Anjir Reza harap Apa itu Gak tapi terus Apa hal yang pengen lu pinta gitu ke gue Kalo gue Pribadi gue pengen ini sih Lu udah nengin gue buat Ke tempat urut maya rot Sama beli gelnya Biar punya gue gede ya nih Kalo gue Udah Gitu aja deh Seblak deh Seblak ayam Kenapa tuh orang Seblak banget kan ya Ada orang Seblak banget Yang apa ya Belum punya cewe Jadi punya cewe Gak ada tuh Gak jakin gue Login Gak ada Sekalanya ada Mau cewe Jadi gimana Kenapa ya Tadi cek ulang lagi Ini gak seriusan Gak tau kalo saya Bangsa Pakyu Gak Gak jelas Gak jelas Gak jelas Gak jelas Gak jelas Yang PUBG Or something shit Kalo Kalo yang PUBG Ya pastilah Enam itu Ya kan Itu kan pasti Masukin ke Anji Gue kesel banget Yang mempadang nih Pasti Iya Masuk gue itu apa Kalo yang Gak jelas Kalo yang Sebelum Kalo yang Terima kasih telah menonton!